Kelas 7 Curriculum Berdekai termasuk pada halaman 237 lagi, yaitu sesi keempat, Viewing and Writing, Memperhatikan dan Menulis. Nah, perhatikan pada gambar 512. 512 ini adalah berjudul Pameran Sekolah. Nah, tugasnya apa? Yang bagian B, lengkapi chart atau bagan berdasarkan gambar. Nah, ini nama ruangannya apa? Ini nama ruangannya adalah Art Room, ruang kesenian ini namanya ya. Kita membuat ini berdasarkan dari teks yang telah diberikan pada bab ini pada halaman-halaman sebelumnya, di bab 5 ini. Jadi, nama ruangan ini adalah ruangan Art Room. Kemudian, ukurannya gimana? Nah, ini ukurannya big ini ya. It is big. Kemudian, objeknya apa-apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Berdasarkan gambar 512, maka ada painting, ada statue, ada craft, ada meja, dua buah, nah itu dia. Kemudian, kalau kurang tolong ditambahkan nanti ya. Nah, ini cuma sebagai pemandu saja. Kemudian, aktivitasnya apa-apa saja yang dilakukan di Art Room tersebut. Nah, keaktifitas ini berdasarkan teks pada bab ini, ada tiga aktivitas ya. Yang pertama, aktivitas belajar tentang Art, tentang kesenian. Karena guru-guru kesenian biasa membawa siswanya ke ruangan ini untuk belajar kesenian. Itu pertama. Yang kedua, ruangan ini juga digunakan untuk ekstra kurikuler. Jadi, kamu tulis di sini ekstra kurikuler, ya, aktivitas. Nah, yang ketiga itu school exhibition, ya, pameran. Ada tiga kegiatan yang dilakukan pada ruangan ini ya. Nah, itu dia. Kemudian, nah, kita masuk pada bagian C. Tulislah detail tentang ruangan ini pada worksheet 5.19. Ini strukturnya, teksnya. Cara menuliskannya sama, cara mengisinya sama dengan yang di atas, yang di tabel 5.2. Tetapi, isinya itu yang dibedakan sedikit. Ya, contohnya, kalau di sini kan, our classroom. Nah, tentu di bawah ini, bukan classroom lagi namanya. This is my art room namanya, ya, ruang kesenian. Deskriptifnya sama. Ukurannya besar, ya. It is big. Nah, terus objeknya apa-apa saja. Tentu ada berdasarkan ini, berdasarkan yang telah kita tulis di sini. Objeknya apa-apa saja. Yaitu, ada painting, statue, craft, table. Nah, kemudian, aktivitasnya. Ya, aktivitasnya apa-apa saja. Tentu berdasarkan di sini, ya, aktivitas. Ada tiga aktivitas. Kita rangkai kata-katanya itu seperti di tabel 5.2 ini. Ya, kita rangkai kata-katanya seperti ini. Ya, jadi, misalnya, untuk objeknya, ya, ada di ruangan ini ada painting, statue, craft, dan table, ya. There are no windows, misalnya, kan. Nah, ini tidak ada windows. Nah, kemudian untuk aktivitinya, kami biasanya, kita lihat, kan. Nah, kami belajar kesenian di ruangan ini. Nah, ini kan, ini bukan terjemahnya. Kalau ini, belajar matematik, bahasa Indonesia, dan social science, ya. Tapi, untuk tugasnya, kami belajar kesenian di ruangan ini. Itu yang kegiatan pertama. Yang kedua, kami juga mempelajari, melakukan aktivitas ekstra kurikuler. Berapa kali seminggu? Mungkin dua kali atau tiga kali itu, ya. Saya lupa, coba cek lagi ke atas. Dan, sekali setahun, nah, satu kali dalam setahun, kami biasanya melaksanakan pameran sekolah yang dilaksanakan di bulan Juni di ruangan ini juga. Nah, seperti itu, untuk fitur ketiga ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada ruangan tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.